selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan grup karya yang pertama ada waskita kedua wika ketiga wg keempat wspp kelima wtpp keenam adi dan ketujuh witton kita langsung saja ke waskita yang pada hari jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,36% ke harga 1350 kalau dilihat transaksi asing hari jumat net buy dan bahkan seminggu kemarin asing terus net buy cuman di hari rabu asing net sell dan tipis kalau dilihat dari broker semarinya waskita memang lagi didistribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical waskita sudah di area support 1350 ini yang support saya tarik garis dan ya peluangnya harusnya minggu ini akan ada rebound untuk group karya ya karena waskita sudah dua kali membuat candle rejection ya ini buat shadow ke bawah nih dan tetap tutup di 1350 jadi untuk minggu depan ada peluang jadi untuk minggu depan ada peluang waskita rebound ya minggu ini akan bergerak di range harga 1350 support nya dan resistennya 1500 kalau ditarik upsidenya ya lumayan lah di 10% jadi ya ada peluang profit di sekitaran 7-8% kalau bapak ibu mau ya bisa aja bisa aja spekulasi buy dengan membuat trading plan ya karena kalau nggak sesuai skenario dan arahnya marah ke bawah ya cut loss di harga yang sesuai dibuat waktu membuat trading plan jadi waskita minggu ini masih berpotensi untuk sideway juga ya di range harga 1350 sampai 1500 jadi dia akan tag token aja disini mungkin 1-2 minggu ke depan juga masih akan bergerak di area ini kalau nggak breakdown apakah bisa rebound naik ke atas ya tergantung market maker nya ya atau yang bisa dibilang badar tapi kalau saya lihat kemungkinannya masih bisa sideway seperti itu untuk waskita volume mulai meningkat dan 2 hari waskita membuat gender rejection jadi memang ada peluang rebound di minggu ini cuman di hari apa ya diet market kalau bapak ibu nggak mau ketinggalan ya beli dulu ya dengan membuat trading plan kalau nggak sesuai skenario cut loss seperti itu untuk waskita kita langsung saja ke saham kedua ada wika yang di hari jumat kemarin duluan rebound ya naik 1,57% ke harga 1615 kalau dilihat transaksi asing malah net sell kalau dilihat dari broker samarinya wika ya sedikit di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical wika malah duluan dari waskita candle nya belum menarik tapi membuat candle rejection tapi wika udah duluan hari kamis membuat candle doji dan di hari jumat dia membuat candle hammer dan tutup di atas harga close wika di hari sebelumnya jadi peluang wika sepertinya yang akan duluan naik terdekat uji 1.700 minggu ini dan ya bisa juga masih sideway di range harga 1.615 sampai 1.775 sampai 1.800 kalau dilihat ya kemungkinan sideway masih dalam minggu ini wika jadi yang punya dari darah bawah hot kalau ternyata wika gagal breakout 1.700 ini ya take profit aja dulu ya kalau ditarik dari bawah misalnya beli dari 1.600 ya udah 6% kalau pasang try to stop ya untung masih 4% ya cukup ideal lah kalau dalam seminggu dapat jadi seperti itu strategi untuk wika ya kalau bapak ibu mau ubah ya silahkan cuman pandangan saya penglihatan saya memang waskita kemungkinan masih sideway dan sekarang waskita minggu ini akan mengarah menguji resisten sidewaynya 1.770 sampai 1.775 jadi seperti itu untuk wika indikator MCD malah duluan bagus ya di darah uppershot dan mulai menyempit barcat di bonol juga makin tipis ya harusnya hari senin atau selasa wika rebound dan bisa tutup di atas terdekat aja dulu 1.650 jadi seperti itu aja untuk wika ya potensi masih bagus sepertinya minggu ini kita langsung saja kesam ketiga ada WG yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1.88% ke harga 216 kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat dari broker samarinya WG di akumulasi ya ini nilai akumulasinya lebih besar dari distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal WG mantul dari MA200nya ini ya garis merah ini dan dari trend line support uptrendnya ini di 204 sempat penyentuh 204 kemudian dia membuat gender rejection dan tutup di atas MA200 dan di hari Jumat melanjutkan kenaikan walaupun volume di hari Jumat belum signifikan jadi peluang WG sepertinya minggu ini akan menguji 230 semoga mampu beri out dan juga WG ini rejection beberapa pola atau pattern ya ini pattern play dan juga dia rejection dari trend line support uptrendnya dan juga WG rejection dari MA200nya jadi harusnya memang peluang bagus untuk minggu ini ya terdekat 230 kemungkinan akan disentuh kalau mampu break out itu lebih bagus arah selanjutnya ke 260 ini ya kita pasang target selanjutnya ya di 260 kalau mampu break out dari 230 jadi yang punya dari daerah bawah ya apalagi yang beli-beli di daerah 204 210 atau beli di harga penutupan kemarin hot aja dimana kalau mau cut loss ya cut loss kalau turun dari 202 kalau harga sekarang ke 202 200 lah anggap ya lumayan lah di 6% target profit hampir sama ya 50-50 ideal lah kalau mau beli karena peluangnya bagus teknikalnya bagus harusnya memang peluang untuk profit itu lebih besar mungkin ya di 65% masih bisa masuk kalau saya lihat ya minggu ini ya kemungkinan sangat besar menyentuh 230 untuk WG dan juga WG harusnya bisa kembali lagi ke atas 230 dan juga itu bisa dikatakan neckline double bottom ini atau triple bottom atau juga ya rounding bottom bisa seperti ini jadi seperti itu WG juga peluang sangat bagus ya kalau saya lihat ya kalau nggak minggu depan bulan depan potensi 260 akan diuji oleh WG tapi ya namanya trading atau trader ya harus siap strategi karena nggak mungkin juga dia langsung ke atas dengan cepat pasti ada naik turunnya untuk trader apalagi yang swing trade ya jaga kalau sudah mendekati resisten dan terlihat dia gagal break out atau false break out take profit nanti tunggu lagi pasti kalau saham itu nggak mampu break out resisten atau false break out ya dia akan mengarah ke support tiaga aja di support yang penting sabar jadi seperti itu untuk WG peluang bagus dan juga bisa terindikasi ini double bottom walaupun bisa dikatakan juga ini higher low barunya ya ini low pertamanya higher low keduanya di 204 jadi ya harusnya memang terdekat 230 minggu ini disentuh dan bahkan bisa naik lebih tinggi seperti itu aja untuk WG teknikalnya bagus peluang bagus tapi apakah market mendukung ya kita lihat nanti kita langsung saja kesam keempat ada WSBP yang di hari Jumat ditutup naik 1,7% ke harga 238 kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell kalau dilihat dari broker samarinya WSBP diakumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal WSBP juga kembali ke atas 236 dan tutup di 238 minggu ini WSBP juga berpotensi menguji resistance sideway nya di 264 indikator MACD juga mulai melandai di area overshoot barcat di bawah 0 juga makin tipis jadi peluang WSBP minggu ini harusnya melanjutkan kenaikan terdekat 250 aja dulu kita pasang target terdekatnya 250 atau ya di 248 sampai 250 ini kita pasang sini aja target kenaikan WSBP terdekatnya kalau itu mampu breakout harusnya 264 bisa lagi kenaikan selanjutnya dan juga WSBP di hari Jumat membuat candle doji atau hammer ini ya dengan bodi yang cukup bagus karena hampir menutup 3 per 4 bodi hari sebelumnya jadi peluangnya harusnya bisa melanjutkan kenaikan di minggu ini apakah di hari Senin atau Selasa mulai rebound bisa aja atau dia membuat sideway kecil dulu di darah 236 sampai 250 dia tak tokan aja disini baru bisa rebound langsung bisa seperti itu juga tapi memang peluangnya minggu ini WSBP juga ada potensi ke atas kita langsung saja ke sum kelima ada PTPP yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,01% ke harga 1495 kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy kalau dilihat dari broker samarinya PTPP biasa aja malah ada sedikit distribusi kita langsung saja ke technical secara technical PTPP membuat candle doji di hari Jumat tapi masih di bawah support tapi saya rasa masih aman dan kemungkinan juga PTPP minggu ini akan rebound terdekat menguji kalau dilihat ini daerah 1640 kita pasang target dulu terdekatnya di daerah 1645 sampai 1650 ini saja target terdekatnya akan menguji hire-nya di tanggal 18 Maret dan apakah bisa spekulasi buy kalau bapak ibu mau buy silakan buatkan trading plan bagaimana membuat trading plan cut loss kalau misalnya turun dari low-nya hari Jumat low-nya hari Jumat ada di 1460 nah bapak ibu bisa pasang stop loss di 3-4 tick di bawah low-nya hari Jumat bisa seperti itu juga kalau bapak ibu sesuaikan juga dengan profit resiko dengan strategi masing-masing saya hanya memberi contoh tapi kalau bapak ibu punya harga stop loss misalnya yang pakai presentase misalnya saya akan cut loss di 3-5% boleh juga seperti itu disesuaikan jadi seperti itu untuk PTPP peluang bagus juga minggu ini sepertinya PTPP juga akan mengikuti grup karya lainnya seperti itu kita langsung saja kesam ke 6 ada adi yang di hari Jumat ditutup naik 1,66% ke harga Rp1.220 kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy kalau dilihat dari brokos samarinya adi didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical adi juga cukup menarik dan juga adi volumenya mulai meningkat saat penurunan dan juga penurunannya nggak terlalu signifikan ya pelan-pelan aja dan hari Jumat adi membuat candle doji volumenya ya belum seberapa ya tapi memang peluang bagus kalau adi minggu ini atau di hari Senin bisa breakout dari Rp1.260 harusnya volume akan muncul dan arah selanjutnya adi bisa menguji Rp1.400 sampai Rp1.420 tapi apakah bisa spekulasi buy ya disesuaikan aja ya kalau mau nunggu dia breakout Rp1.260 ini bisa juga buy on breakout atau ya beli di harga sekarang juga bisa ya disesuaikan kalau dilihat memang harusnya adi mempertahankan supportnya di Rp1.250 sampai Rp1.260 walaupun kadang terlihat offset ya melewati tapi biasanya ya berapa hari aja nih di 2018 juga 4-5 hari di bawah dia naik lagi di 2019 pernah bahkan hampir 2 minggu ya ini 10 hari dia di bawah terus dia naik lagi dan di Desember 2019 dia breakdown memang kondisinya juga nggak bagus waktu itu saham-saham grup karya jadi dia breakdown dan ini harusnya memang adi mempertahankan Rp1.260 karena kondisinya sekarang adi uptrend apakah bisa ke Rp1.000 ya kalau market nggak mendukung bisa tapi harusnya kemungkinan itu sangat kecil jadi di minggu ini atau di minggu depan peluang adi akan kembali ke atas dan kompim tutup di atas Rp1.260 dan mengarah lagi ke area sideway-nya Rp1.220 support resistance-nya Rp1.660 seperti histori sebelumnya ini di 2018 sampai 2019 ini jadi ke situ arah adi ya seperti itu aja untuk adi indikator mcd masih mengarah ke bawah melandai barucat di bawah 0 juga makin tipis jadi peluang adi minggu ini harusnya bisa lah menguji atau tutup di Rp1.260 entah mampu bertahan nggaknya ya tergantung market seperti itu untuk adi kita langsung saja ke sam terakhir ada witon yang di hari jumat ditutup naik 2,99% ke harga Rp344 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya witon malah lagi didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical witon naik duluan dengan membuat gap karena harga close nya di hari kamis ada di Rp334 dan harga atau ekor nya di hari jumat itu low nya ada di Rp336 dan jadi ada selisih 2 poin karena harga close nya ada di Rp334 dan harga ekor witon di hari jumat ada di Rp336 jadi ada selisih sekitar 2 poin jadi bisa dikatakan itu gap kalau dilihat juga volume witon mulai meningkat tapi saat dia coba naik ini volume kecil biasalah namanya market maker mau membuat manipulasi dia pura-pura volume kecil tapi ini sudah dikumpulin dari bawah ini pelan-pelan dia kumpulin dinaikkan untuk besoknya kan seperti story sebelumnya spreadnya dalam turun volume dalam besoknya membuat doji tapi volume kecil terus naik coba kita cek ini 5% dari bawah volume padahal kecil seperti ini kenaranya volume kecil tapi ditambah mungkin di hari Senin selasa volume mulai besar dan arah terdekat witon bisa sampai 360 minggu ini semoga bisa dicapai kalau dari sekarang upside-nya ya lumayan lah 4% ya dan apakah bisa naik lebih tinggi bisa kalau mampu lewat dari 360 terdekatnya lagi atau resistance selanjutnya ada dynamic MA60 dynamic resistance di 370 jadi ke situ arah witon apakah yang punya dari bagaimana skenario ya disesuaikan aja untuk cut loss-nya misalnya mau buy di harga sekarang ya cut loss-nya di low-nya hari kemarin misalnya low hari kamis ada di 332 ya cut loss-nya di 330 atau di 328 jadi seperti itu indikator MACD witon juga masih bagus sudah terbentuk golden cross dan garis biru mulai ke atas barcat di atas 0 juga makin tinggi jadi peluang witon harusnya minggu ini bisa melanjutkan kenaikan ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu yang masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan-nya bingung mengatur potropelio bapak ibu bisa join trading bersama borneo trader nanti saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi dan membuatkan trading plan-nya dan membuatkan analisa pergerakannya untuk kedepannya bisa DM instagram borneo trader nanti akan diimpokkan disana atau klik link yang ada di deskripsi chat admin sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati